Lihat itu, kita tidak perlu lagi menggunakan kulit binatang. Apa yang ada untuk menutup tubuh kita? Itu bintang sebagai tanda untuk menutupkan arah. Lihat itu, itu bintang kejorah. Itu bintang kejorah. Ia bintang sebagai tanda pergantian waktu. Idris! Sudah itu liar sekali! Nanti kau ditenangnya! Tenang, tenang. Hei, tenang, Tuhan. Akhirnya hewan itu tidak liar lagi. Hebat! Hewan itu jinak! Saudaraku, dengan menjinakkan kuda ini, tentulah banyak manfaat yang bisa diambil darinya. Dengan kuda ini, kita bisa mengangkut tabung-tabung bambu air yang telah kita isi air lebih banyak lagi. Juga meringankan tugas-tugas kita untuk mencari hasil hutan yang lebih jauh tanpa terlalu lelah. Itulah pentingnya. Siapa yang menyerap lebih banyak ilmu, serta dapat mengembangkannya, dialah yang akan memperoleh hasil yang lebih banyak lagi. Apa yang sedang mereka lakukan? Enak betul. Mereka seenaknya. Mengambil hasil hutan sebarangan. Memangnya, hutan ini mirip menandai moyangnya. Saudara-saudara, lihatlah perbuatan Idris. Mereka dengan mudahnya membawa hasil alam kita. Kalau kita biarkan, semua alam dan hasilnya akan mereka kuasai. Kaum ini tidak bisa dibiarkan. Kita adalah keturunan kabil, putra tertua Adam. Jadi, sudah sepantasnya, kitalah yang berhak atas semua hasil alam ini daripada mereka. Setuju. Setuju sekali. Tentu apa yang harus kita lakukan, selanjutnya. Semua ini daripada anak cucu Adam yang lainnya, termasuk kalian. Bukan begitu, teman-teman. Hei Idris, kau ini keturunan sis, anak bungsu Adam. Sedangkan kami, keturunan kabil, anak sulung Adam. Aku harus menguruskan ini, karena sungguhnya kami ini bersaudara. Baik sekarang, maupun masa data. Kamilah yang lebih berhak mengelola dan menguasai bumi ini daripada kalian. Cepat ambil hasil tuan itu. Jangan, jangan. Itu, itu milik kami. Itu bukan hak kalian. Cepat ambil. Ayo. Hei Idris, tiap hari kalian harus mendekat makanan untuk kami. Kalau tidak, kami akan bunuh kalian semua. Ha, 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 ha. Ya Allah, ampunilah kesalahan mereka. Berilah mereka kesedaran. Dan turunkanlah kepada kami petunjukmu. Apa yang harus kami perbuat, ya Allah. Ampunilah. Wahai saudaraku. Hah, Idris. Saudaraku sekalian. Berhentilah berbuat muntah. Karena itu adalah jalan yang sangat sesat. Kembalilah ke jalan Allah dengan mematuhi syariat yang diajarkan oleh Adam dan Sis. Hei Idris. Hentikan ocehanmu itu. Bicaramu ngawur. Kami keturunan kabil. Kami tidak mau lagi mematuhi ajaran Adam dan Sis. Apalagi harus mematuhi ocehanmu. Cuih. Ya, kau dari sini. Janganlah kau campur ubatan kami lagi. Ayo cepat. Pergi dari sini. Kalau tidak, aku bunuh kau. Dan sama manusia tak tahu diri. Hah, Ben. Kaungku, aku adalah utusan Allah. Hah. Persetan dengan semua itu. Ingat. Jangan coba-coba kau mengganggu kemauan kami. Kau masih sayang nyawamu. Kecuali kau punya banyak nyawa. Hati-hatilah. Ingat kembalasan kami. Hahaha. Ayo, kita beri dia pelajaran. Ayo, maju semua maju. Assalamualaikum. Aduh. Aduh. Ia terlalu kuat bagi kita. Aduh. Itu Nabi Idris. Ayo, kita temui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, anak ini surat besar. Iya. Sekali. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah kau berhasil, wahai Idris. Kau berhasil menyelamatkan hasil panen kita. Karena kegagah Idris dalam memerangi orang-orang yang nurhaka kepada Allah. Kita beri dia gelar Asadul Usud. Yang artinya singa dari segala singa. Ya, Asadul Usud. Setuju, ya. Asadul Usud. Asadul Usud. Wahai kaumku, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang artinya berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat serta taat kepada Allah. Serta beribadahlah kepada Allah. Bebaskan diri dari azab Allah. Azab di akhirat dengan beramal saleh. Serta beribadahlah kepada Allah. Bebaskan diri dari azab Allah. Baik di akhirat maupun di dunia. Dengan beramal saleh, hiduplah sederhana di dunia ini. Dan berlakulah adil terhadap sesama manusia. Bagaimana kalau mereka datang dan menyerang kita lagi, wahai nabi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat kalau mereka menyerang nanti? Ya, tubuh mereka besar dan kasar. Jangan khawatir, wahai kaumku. Kita harus bersatu. Kita harus bersama-sama melawan mereka. Kita bangun pagar-pagar yang kokoh sebagai benteng pertahanan. Pertahanan yang sangat berat. Tapi, bagaimana kalau mereka membangi kita? Tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaih salam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qobil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam, ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan Rasul Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Yang diangkat ke langit selain Nabi Isa alaih salam. Pemirsa beriman, Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan Allah SWT untuk menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada kaum mereka masing-masing. Dahulu, setiap zaman memiliki utusan masing-masing. Mulai dari Nabi Adam alaih salam hingga berakhir pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul pada dasarnya adalah manusia biasa ciptaan Allah dan mereka juga akan mengalami kematian layaknya manusia pada umumnya. Namun, juga terdapat para nabi yang memiliki keistimewaan lebih di mata Allah SWT dengan diangkatnya jasad mereka ke langit. Mungkin selama ini kita mengetahui bahwa hanya Nabi Isa alaih salamlah yang tidak ditemukan jasadnya di muka bumi ini karena jasadnya diangkat oleh Allah SWT ke langit. Namun ternyata, bukan hanya Nabi Isa alaih salam, terdapat salah satu nabi lagi yang jasadnya diangkat oleh Allah ke langit dan hingga kini tidak ditemukan jasadnya di bumi. Siapakah beliau? Dan mengapa Allah SWT mengangkatnya ke langit? Kali ini tim berita Islam yang akan memaparkannya untuk Anda. Dia adalah Nabi Idris alaih salam. Salah satu nabi yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 56 hingga 57. Salah satu maksud dari kata tinggi dalam ayat tersebut adalah sebuah tempat yang sangat tinggi. Sebagaimana argumen terkuat dari para ulama dan kemudian dikatakan bahwa Allah SWT mengangkat Nabi Idris alaih salam ke langit atau ke surga. Hal ini dikuatkan pula dengan peristiwa Isra' Mi'raj di mana disebutkan dalam riwayat dari Anas bin Malik radiyallahu anhu dalam sahih muslim bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki pinpat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaih salam yang menyambutnya dengan hangat serta mendoakan kebaikan bagi rasulah kepada kaumnya. Dan dia adalah Nabi Allah ketiga setelah Nabi Adam dan Syed alaih salam. Nabi Idris alaih salam adalah seorang Nabi yang Allah puji akan sifat pembenaran yang sempurna, mempunyai ilmu yang sempurna, keyakinan yang kokoh, penyabar, dan banyaknya amal soleh. Dan dalam sebuah firman Allah SWT juga dikatakan bahwa dan ingatlah kisah Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85. Bukan hanya itu, para sejarawan kuno dan ahli sejarah para Nabi menyebutkan bahwa Nabi Idris alaih salam dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu dan kemahiran serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Idris sebagai Nabi pertama yang mengenal tulisan, ia juga menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya. Dan menurut Ibnu Ishak, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena menjahit baju dari kain dan memakainya. Pemirsa beriman, tidak heran jika Allah SWT memberikan martabat yang tinggi pada Nabi Idris alaih salam, karena hal ini juga dilandasi dari keistimewaan yang terdapat pada diri Nabi Idris alaih salam sendiri. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita tentang sejarah dunia Islam. Amin. Al-Fatih alaih salam adalah seorang Nabi yang Allah puji akan sifat pembenaran yang sempurna, mempunyai ilmu yang sempurna, keyakinan yang kokoh, penyabar, dan banyaknya amal soleh. Dan dalam sebuah firman Allah SWT juga dikatakan bahwa dan ingatlah kisah Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85. Bukan hanya itu, para sejarawan kuno dan ahli sejarah para Nabi menyebutkan bahwa Nabi Idris alaih salam dianugrahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu dan kemahiran serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Idris sebagai Nabi pertama yang mengenal tulisan, ia juga menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya. Dan menurut Ibnu Ishaq, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena, menjahit baju dari kain, dan memakainya. Pemirsa Baiman, tidak heran jika Allah SWT memberikan martabat yang tinggi pada Nabi Idris alaih salam, karena hal ini juga dilandasi dari keistimewaan yang terdapat pada diri Nabi Idris alaih salam sendiri.